Kita lihat di sini bagaimana laporan JOLTS atau data pembukaan lapangan pekerjaan di bulan September ini dilaporkan mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Rilis data tersebut tentunya mengawali pekan sibuk untuk hingga minggu depan yang tentunya akan memicu adanya volatilitas yang cukup tinggi di pasar gol dan juga pasar finansial. Juga ini kita lihat bagaimana hasil NFP di minggu ini di hari Jumat ini karena merupakan momentum ataupun data yang cukup penting untuk menunjukkan bagaimana arah pergerakan untuk gol ke depan. Ini juga patut diwaspadai untuk NFP di bulan November ini. Diperkirakan di sini untuk resisten selanjutnya di 2785 dan ada potensi untuk penurunan di level 2779 untuk pagi hari ini untuk komoditi gold.